selamat menikmati nah ini taskat-taskatnya semangat berbahasa Inggris nanti kita melakukan inventory compression component engine serial number 7 setelah berakhir dikerjakan akan ditanah tangan dan di stamp oleh engineernya dalam sebelah sini ini dilakukan proses perawatan juga proses pengecekan kita sebut fungsional check pada air data tester bisa kita lihat juga taskatnya ini perintah kerja atau taskat yang digunakan semuanya berbahasa Inggris fungsional check of air data system setelah beres pengerjaan biasanya teknisi kami akan melakukan tanah tangan dan stamp di kolom yang telah dikerjakan ini semua perintah kerjaannya pasti ini kami yang sedang mengerjakan tujuannya agar pesawat terlalu dalam kondisi airworthy atau light udara karena airworthy dan safety itu nomor satu di dunia penerbahan terlalu dalam kondisi ini merampak ketika terlalu dit belajar keindahan terlalu dit hai 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 ini selanjutnya kan kita di bagian fashion-fashions ya kan fashion-fashions kita mencengkelkan ini untuk lebih ke fungsi pengajaran pada fungsi jadi fungsi halat itu untuk mensimulasikan soalnya pesawatnya sedang terbang ada kelihatan berapa itu ada simulasi untuk meng-attest agar komponen-komponennya selalu dalam kondisi yang servisable atau kondisi yang siap digunalkan itu alas mensimulasi namanya ADC Network kalau udah beres dikerjakan kita sudah di lepas maka akan di tangan-tangannya jadi step ada ini kekerjaan sudah beres apa wheel atau van pesawat jadi kita on condition jadi jika dia kondisinya sudah sudah tidak bagus kita cek di manual ini tadi harus diganti maka kita ganti jadi band ini ganti out condition tergantung kondisinya kondisinya memang harus diganti jika akan kelihatan serat-seratnya sudah tipis kita baca di manual memang harus diganti maka kita ganti jadi kalau ini tipis si benang itu kelihatan jadi kita namanya in-spot, serapa spot, serapa fly kalau dia juga menganggap diganti juga dengan manual yang kita baca karena kita semua terhadap suatu yang keluar dari pesawat semua dari pesawat dan di Northfield ketika pasang itu ada torsi berapa in-spot yang torsi itu tidak boleh dihafal kita lihat manual, baca manualnya ada di bawah kayak tadi di bawah baru kita boleh lakukan torsi torsi itu kencangannya ada tingkat kencangannya itu ada batasannya ada limit gak boleh dihafal harus semua baca manual yang sering ditanyakan itu mengenai mompa bar pesawat, ada enggak? oke, jadi bar pesawat ini tidak dipompah manual ini isinya nitrogen untuk PSI-nya biasanya ada di ini 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 nitrogen nitrogen ini 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 1978 untuk crosswheel ini masalah ini 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 ada juga di manual yang tadi yang tadi landing gear yang tadi landing gear itu ini nose landing gear kalau di motor itu shock breaker oh iya landing gear nose tire ini 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 gampangannya kalau kita lihat tanpa baca manual ini kalau 0 sampai 141 PSI begitu kita cek ternyata pressernya di bawah segini harus diganti dua-duanya kalau pressernya segini berarti yang di remove hanya bahan yang pressernya kurang kalau ada segini boleh ini ada semuanya di sini kalau yang tadi dua-duanya harus diganti nah normalnya ada di range berarti harus langsung dicopot dulu baru yang baru kita bisa langsung pompa di pesawat ini kalau untuk isi selama range-nya di sini spray in playstation tire ini boleh di sini oh boleh boleh tapi kalau copot sama kayak mobil motor kita domprang dulu pakai mobil kita domprang dulu sama yang masih backing kita domprang jadi kalau di pompa itu harus di barang kalau range-nya di sini di sini itu boleh tidak apa-apa kalau di pesawat tidak apa-apa ini 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 di sini nitrogen kalau jalan-jalan yang ini yang ini di range 28-28 kalau mengisi di pesawat itu minimal segini ya ya sebuah situ harus bisa diisi yang itu hanya manual mengurang lebih komplit lagi kalau ini kan untuk reminder radar aja tapi kita nggak boleh pakai pasukan itu kerja itu karena ada manfaatnya nah kita segera dibanti nanti lagi menjelaskan di weather radar jadi ketika pesawat terbang tapi bisa mendeteksi macam-macam awan kalau kita terbang sering merasakan tuh tunjangan-tunjangan nah itu pesawatnya nabrak awan awan yang seperti apa yang boleh kita lewati itu bisa terditek oleh weather radar ini ini weather radar untuk mendeteksi cuaca terima kasih selamat menikmati kita bahas pesawat tos bakar, motor, rada mesin, ketika pesawat beres pengerjaan sebelum kita keluarkan itu jawaban seperti ini jadi begitu masuk kita bersihkan karena kalau pesawat motor kita tidak bisa melakukan inspeksi secara maksimal sehingga kita bersihkan sebelum keluar dibersihkan lagi nah untuk cairan yang digunakan cairan yang digunakannya pun adalah cairan yang memiliki sertifikat jadi bukan cairan kebarangan ada di manual disebutkan cairan apa aja yang boleh digunakan untuk memberikan eksterior pesawat antara eksterior dan interior antara luar dan dalam itu beda cairannya jadi tidak bisa satu cairan untuk kalau dipungsi misalkan itu beda-beda untuk luar cairannya ada usul untuk dalam pun ada usul beda-beda selamat menikmati selamat menikmati